Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, apabila xpy sama dengan x akar y kurang y kurang 2x, untuk x berapa xpy sama dengan min y untuk semua nilai y? Oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari nilai x gitu ya, nah dimana kalau kita lihat ketentuan pada soal, disini dinyatakan bahwasannya xpy sama dengan x akar y kurang y kurang 2x. Nah, disini kita akan mencari nilai x dari xpy sama dengan min y, dimana ini berlaku untuk semua nilai y. Nah, sehingga kalau kita lihat pembahasannya, kita akan mengganti nilai ini dengan yang ini, lalu disini min y-nya kita coret karena dia akan menjadi 0, sehingga x akar y kurang 2x sama dengan 0, lalu kita faktorkan jadinya x kali akar y kurang 2 sama dengan 0, lalu dari sini kita bagi kedua ruas dengan 1 per akar y kurang 2. Nah, sehingga ini berlaku untuk semua nilai y gitu ya, maka dari sini saat kita bagi dengan akar y kurang 2 akan menghasilkan x sama dengan 0, sehingga jawabannya opsi A. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!